Intro Underpass di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta Longsor pada Senin 5 Februari 2018 sore Insiden Longsor mengakibatkan sebuah mobil berjenis Honda Brio tertimbun dengan dua orang di dalamnya Berikut lima fakta tragis dari insiden Longsornya konstruksi dinding di Bandara Suta Dua korban penumpang mobil yang terjebak keruntuhan tanah adalah perempuan Satu wanita meninggal dunia atas nama Dianti Diyah Ayu Cahyandi Putri berusia 25 tahun Sementara itu, penumpang lainnya adalah Mutmainah Syamsuddin yang kini tengah dalam perawatan di rumah sakit Butuh waktu 9 jam, terhitung dari pukul 18 petang hingga korban pertama berhasil dievakuasi pada selasa pukul 3 pagi Dianti merupakan korban jiwa yang duduk di kursi kemudi Lebih dari 12 jam untuk mengevakuasi korban kedua, yakni Mutmainah Ia baru berhasil diselamatkan sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Meski terjebak dalam reruntuhan longsor yang lama, kedua korban berhasil dikeluarkan dalam kondisi sadarkan diri Kedua korban tergencet di dalam mobil Untuk memastikan kedua korban tetap sadar, para petugas yang turun mengevakuasi berinisiatif untuk selalu mengajak komunikasi kedua korban Petugas juga sigap memberikan minum dan oksigen pada korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!